Halo, selamat datang di Bayar Teknik. Tentunya bersama saya, Kedek Rowan. Di video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sensor lampu layangan dengan sensor LDR. Ini adalah pengganti IRF Z44N dengan MOSFET-nya yang sulit didapat. Nah, ini yang lebih ringkas, mungkin lebih mudah dicari di pasaran, hanya menggunakan dua buah transistor saja. Jadi, rangkaiannya seperti ini, dan saya akan memberikan tutorialnya. Sebelum lanjut ke tutorial, kita coba dulu. Di sini saya menggunakan baterai 3,7V. Siapa tahu, kalian ingin mengganti LED strip kalian dengan yang 5mm. Di sini 40mm dan LED HPL 223 yang 3W. Dan saya menggunakan modul RGB. Nah. Ini karena ada cahaya, masih bocor sedikit. Nah, lampunya sangat terang. Nah, oke. Kita langsung saja ke tutorial. Jadi, tonton terus. Nah, oke. Baik, teman-teman. Nah, ini adalah komponen yang akan saya gunakan. Yang tentunya, resistor 33K. LDR, sensor cahaya yang berapa mili bebas. Dan, transistor B507. Dan transistor kedua adalah BD139. B507 ini bisa kalian ganti dengan TIP42. Bebas. Tapi di sini saya menggunakan B507. Mari kita coba dan kita rakit. Nah, cara perakitannya sangat simpel dan mudah sekali. Yang pertama, saya merakitnya tanpa PCB. Agar lebih praktis. Nah, kaki pertama kita teguk. Seperti ini. Ini adalah kaki pertama atau basis. Kalian hubungkan dengan kaki tengahnya yang BD139. Posisinya seperti ini. Platnya ini ke atas. Agar tidak terbalik. Ya, mungkin musim layangan sudah mulai selesai. Tapi di sini saya masih membuatkan sensornya. Siapa tahu ada yang masih bermain layang-layang di malam hari. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, kita isikan timah di kaki transistor BD139. Ini kita teguk seperti ini. Dan kita solder di kaki satu dan kaki tiga BD139. BD139. Nah. kita potong jadi seperti ini kaki satu dan kaki tiganya BD139 setelah itu resistornya kita sambung di kaki ini kaki pertama BD139 kita deguk tujuan saya membuat seperti ini mungkin nanti kalian bisa membungkusnya memakai isolasi bakar agar lebih bagus nah jadi resistornya disini di kaki pertamanya setelah itu tekuk resistornya kalian taruh di kaki 3B507 3B507 disini kita solder kita potong jadi seperti ini jadi seperti ini sudah selesai dan kita pasang baterainya disini saya menggunakan baterai 3,7V yang positif yang positif kebetulan disini saya gunakan kabel yang titik-titik ini positif baterai kalian sambungkan di kaki ini kaki 3B507 itu sebagai positif baterai dan untuk negatif baterai kalian sambungkan di kaki 3BD139 di atas ini ini kan ada 1,2,3 nah jadi seperti ini dan untuk outputnya untuk output lampunya disini saya menggunakan lampu yang tadi yang sudah ada di depan atau strobonya RGB-nya positif lampu atau strobbo kalian sambungkan di kaki kaki tengah B507 nah ini dia yang tengah ini positif outputnya atau positif lampu jadi seperti ini outputnya positifnya adalah di kaki tengah B507 dan untuk negatif lampunya kalian sambungkan di min ini atau min baterai atau di kaki 3 BD139 nah jadi seperti ini mungkin kalian bungkus nanti dan mari kita coba ini rangkaiannya bisa menyalakan lampu sangat terang mari kita coba kita tutup nah kalian bisa lihat ini sangat terang sekali seperti menggunakan IRFZ44N kalian hanya menggunakan transistor B507 dan BD139 nah jadi hasilnya seperti ini ini HPL yang 3W ini modonya kita bisa atur nah ini sangat terang sekali seperti menggunakan baterai langsung kita buka dan rangkaian ini bisa kalian pakai di LED strip tapi lebih bagus ya untuk LED 5 mili karena menggunakan LED 5 mili dan HPL yang lebih hirit daripada menggunakan sebuah LED strip itu baterainya kurang bertahan lama nah ini sangat terang sekali ya mungkin rangkaiannya segini saja kalian bisa membuatnya sendiri di rumah sangat simple sekali LDR BD139 B507 dan resistor 33K kilo ohm ingat warnanya seperti ini oranye semua nah ya mungkin video sekali ini segini saja sekian ribet teknik jangan lupa like komen share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe thank you